Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siap menghadapi gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Gugatan tersebut dilayangkan oleh kumpulan organisasi sipil terkait polemik minyak goreng. Lutfi mengatakan dirinya akan menghadapi gugatan tersebut sesuai proses hukum yang ada. Diketahui Lutfi tidak mempersoalkan gugatan tersebut. Lutfi malah menilai gugatan itu sebagai bagian dari demokrasi. Sebelumnya dilaporkan organisasi sipil beranggotakan Sawit Watch, Perkumpulan Huma, Walhi Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan Pilnet menggugat Jokowi Dodo dan Mendak Muhammad Lutfi ke PT UN pada Kamis 2 Juni 2022. Organisasi itu menilai, Jokowi dan Mendak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai eksekutif dibalik mahalnya minyak goreng sampai sekarang. Diketahui gugatan tersebut menyatakan bahwa Jokowi dan Lutfi gagal menjamin pasokan dan kestabilan harga minyak goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Terkait hal tersebut, organisasi juga menilai bahwa kegagalan itu merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah.